Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adilam Sadi Pertama-tama Perkenalkan diri saya kembali Saya bersekolah di SMK Multimedia Mandiri Hobi saya menonton dan juga olahraga Kata-kata dari saya Jangan pantang menyerah Semua sudah ada jalan keluarnya masing-masing Edukasi Bullying sering terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari Yang menanamkan jiwa aksi bullying ini merugikan korban Hingga mempengaruhi pesekisnya Fenomena bullying menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban Pelaku bullying bertentangan dengan UUD 1145 pasal 28b ayat 2 berbunyi Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup Tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi Peristiwa bullying seringkali terjadi di sekolah, rumah, tempat kerja, masyarakat, sampai dunia maya Aktivitas bullying tidak memilih umur dan jenis kelamin Para pelaku memilih seseorang dari pemalu, pendiam, spesial, cantik, sampai mempunyai kekurangan untuk dijadikan ejekan Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus menerus Kata bullying berasal dari bahasa Inggris Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut penindasan atau risak kasus mobil yang ini sering terjadi di Indonesia Contohnya saja kasus penindasan di sekolah Problem saya mengikuti web di skillful adalah device yang tidak mendukung Jaringan yang sulit dijangkau Tidak terlalu mengerti cara membuat website Solution Dan saya menemukan jalan keluarnya Saya mengkondisikan laptop supaya bisa digunakan dengan baik Dan ketika jaringan saya sulit dijangkau Saya pindah ke tempat yang mendapatkan jaringan yang lebih bagus Tiga, mendapatkan bantuan dari mentor-mentor Saat saya mengajarkan website ini Tentunya saya banyak mengalami kesulitan Dikarenakan saya kurang memahami cara membuat website Tetapi kesulitan itu dapat teratasi dengan bantuan internet Dan kakak mentor yang selalu membantu Dan saya pun bisa membuat website tersebut Alat-alat landing page yang saya gunakan Pertama, home Dua fitur, tiga testimonial Empat, contact me Pesanku dan kesanku tentang demo day hari ini Bisa ngoding di skillful sangat menyenangkan Belajar banyak hal yang belum saya pelajari sebelumnya Dari membuat HTML, CSS, dan JavaScript Dan dalam pebelajaran saya tersebut Saya dibantu oleh mentor-mentor yang selalu meluangkan waktu Untuk mengajarkan saya Kesan saya, modding itu sangat mudah Kalau kita mau mencoba dan tidak menyerah Dan pesan saya buat teman-teman yang nantinya mau ikut skillful Ayo langsung aja Nanti kalian dapat pengalaman yang menyenangkan banget Plus kakak mentornya yang baik dan asik-asik banget Terima kasih Untuk website-nya Saya memilih tema Edukasi dengan Memberi nama Wawasan pengaturan remaja tentang Blink Di dalamnya saya menambahkan logo Serta home Fitur testimonial Dan kontak Dan di bawahnya saya menambahkan poster Dan beberapa Nav H1 Di bawahnya saya menambahkan subscribe Dan ada juga untuk Search submit Kembali lagi saya berterima kasih Mohon maaf Jika presentasi saya kurang menyenangkan Selebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh